Wali Kota Jambi, Syarif Lasya pada kami siang secara simbolis menyerahkan beasiswa dari Basnas Kota Jambi kepada ribuan penerima. Mulai dari siswa SD, MTS, MAN, hingga mahasiswa yang selama ini bekerja dan tinggal di Masjid Kota Jambi. Untuk siswa SD sebanyak 3.000 orang penerima, siswa MTS 2.000 orang, siswa MAN 100 orang dan mahasiswa khusus mudim sebanyak 30 orang. Ketua Basnas Kota Jambi, Syamsir Naim, mengatakan untuk beasiswa kali ini disalurkan sebanyak 2,3 miliar rupiah, terdiri dari siswa SD per orang mendapatkan 400.000 rupiah, siswa MTS 500.000 rupiah, MAN 600.000 rupiah dan mahasiswa S1 2 juta rupiah, serta dana guru pendamping jumlah 30 juta rupiah. Para penerima beasiswa ini adalah siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dan terdampak COVID-19. SD sebanyak 3.000 orang, 3.000 orang, satu orangnya adalah 400.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah SMP, SMP sebanyak 2.000 orang, satu orangnya adalah 500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mahasiswa yang tinggal di masjid, mau di masjid namanya, sebanyak 30 orang. Wali Kota Jambi, Syarif Fahsyah mengatakan jumlah penerima dan dana yang disalurkan tahun ini jauh meningkat dari tahun lalu. Dana tersebut dihimpun dari zakat yang disalurkan oleh seluruh AS yang dilengkuh pemerintah Kota Jambi. Saat ini, Basnas Kota Jambi telah mengumpulkan dana 5,5 miliar rupiah. Dari target tahun ini 7 miliar rupiah dan saat ini sudah disalurkan sebagian kepada yang berhak menerima. Yang sampai dengan hari ini dana yang dihimpun oleh Basnas Kota Jambi yaitu senilai 5,5 miliar. Insya Allah sampai dengan akhir tahun ini bisa terkumpul sekitar 7 miliar. Dana-dana yang dihimpun oleh Basnas Kota Jambi ini selalu disalurkan untuk masyarakat Kota Jambi. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat Kota Jambi.